Halo, ketemu lagi hari ini dengan aku, Mama Eji. Kita akan buat roti. Ini ada yang request ya, beberapa hari yang lalu atau satu minggu yang lalu. Aku lupa dari siapa. Kita akan buat flatbread. Ini adalah pide pizza ala Turki. Nah, kita akan buat pide pizza ini dengan bahan yang sederhana. Teksturnya yang cuy-cuy, tapi tetap lembut dengan tepung setengah kilo tanpa mixer. Nah, untuk itu, itu aja tutorial videonya dari awal sampai akhir secara audio dan visual. Dan juga jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Di sini aku gunakan air yang hangat, kemudian ragi instan, lalu gula pasir, aduk sampai tercampur merata. Nih, seperti ini. Untuk memastikan raginya aktif, ini aku akan diamkan sebentar, kurang lebih 5-7 menit ya. Nanti kalau udah seperti ini, kalian bisa lihat ya, berbusa-busa, tandanya raginya aktif. Dan kemudian kita tambahkan dengan minyak sayur atau minyak goreng, atau olive oil, kalau yang agak expensive sedikit, lalu garam. Dan di sini aku tambahkan dengan 15 tetes cuka dapur. Ini kurang lebih 1 sendok teh, tapi tidak penuh ya. Nah, tapi ingat, ukuran sendok teh juga kadang-kadang berbeda. Kalau udah, kita aduk lagi sampai tercampur merata. Dan kemudian aku tambahkan dengan tepung terigu serbaguna. Nah, kali ini kita bisa menggunakan tepung terigu serbaguna, atau protein rendah, atau protein sedang. Untuk jenis roti, pizza ini bisa banget. Nih, ini kita campurkan dulu sampai tidak ada lagi nanti tepung yang kering. Diremes-remes seperti ini ya. Ini adonan setengah kilo, kalau kalian mau pakai mixer ya silahkan. Tentunya hasilnya lebih cepat. Tapi aku males kalau pakai mixer itu, karena hasil yang kita dapatkan itu kurang lebih sama aja menurut aku ya. Nah, ini kita campurkan dulu. Setengah kilo itu cukup banyak ya untuk tangan-tanganku yang mungilin. Nggak mungil sih. Agak masih melekat. Dan ini masih terasa bergerindil-gerindil gitu, sebaiknya ya kita campurkan pada papan kerja. Kalau masih terasa melekat di tangan, kalian bisa olesi telapak tangan dengan minyak sayur atau minyak goreng. Nih, dipulen-pulen seperti itu sampai nanti kalian nggak merasakan lagi ada gerindilan. Jadi, kita pindahkan ke papan kerja ini agar lebih mudah tercampurnya ya. Sampai tercampur rata saja nggak perlu sampai kalis. Kemudian kita proofing 50-60 menit tergantung suhu ruangan yang pasti udah sampai mengembang seperti ini. Nah, setelah kita diamkan tadi, pastinya adonannya ini udah nggak ada terasa lagi. Tepung-tepung yang bergerindil. Kemudian kembali kita folding. Kita bulatkan-bulatkan. Sepertinya kalian bisa lihat caranya aja pada video. Dan kalian bisa lihat hasilnya ya. Jauh lebih halus dan mulut. Setelah waktu istirahat itu, tentunya adonan ini udah tercampur dengan baik dan merata. Asalkan tadi prosesnya tepat ya. Sekarang waktunya kita untuk potong-potong, bagi kurang lebih ini 80 gram setiap bagiannya. Cukup besar. Kalau udah, setiap bagiannya juga. Ini kita folding. Jadi adonannya itu lunak ya. Konsistensinya lunak tapi tidak melekat. Untuk menghindari perlekatan yang berlebih, kalian bisa oleskan aja jari-jari atau papan kerjanya dengan minyak sayur atau minyak goreng sedikit aja. Nih, seperti ini. Diteken. Ini akan buat adonan kita semakin halus. Folding. Terus arahnya itu bentuk pembulat seperti ini ya. Letakkan bagian halus di permukaan atas. Oke, kalau udah selesai semuanya. Ini akan kita resting dulu. Ih, lumayan banyak ya dari 500 itu. Kalian bisa hitung tadi dapatnya berapa. Kita istirahatkan selama 10 menit. Agar adonannya relax dan mudah untuk dibentuk. Tahapan pembentukan ambil dari urutan yang pertama. Ini kita rolling perlahan aja. Bentuknya memanjang seperti ini. Kurang lebih panjangnya sekitar berapa ya, 15. Kurang lebih. Dan kita tarik bagian atas-bawah. Kita akan bentuk oval. Seperti perahu gitu ya. Dan gulung bagian atas. Kemudian bagian bawah. Di sini kalian bisa lihat ya, adonannya halus, mulus, kalis pastinya udah elastis. Kemudian bagian sisi kiri dan kanan ditukuk seperti ini. Membentuk seperti daun atau perahu. Nah, udah, udah jadi. Mudah ya. Nih, jadi bagian dasar itu tetap flat. Sambil dibentuk-bentuk ya. Bentuk oval. Kalau udah, langsung aja kita letakkan pada loyang yang udah kalian olesi. Eh, olesi. Alasi dengan baking paper. Nah, kemudian kita tusuk-tusuk dasarnya dengan garpu. Biar nggak lengket, boleh garpunya diolesi dengan minyak goreng atau minyak sayur seperti ini. Jadi akan kita biarkan bagian dasarnya itu flat. Kalau udah selesai semua, satu loyang ini udah selesai. Yang lain belum dibentuk ya. Langsung aja kita olesi bagian bawahnya itu, bagian dasarnya. Olesi dengan minyak agar garing. Kemudian langsung aja kita beri topping untuk bahan-bahannya bisa lihat pada layar. Dan semua bahan itu komposisinya secukupnya atau sesuai selera. Nah, pertama ini aku tumis dulu bawang putih, bawang bombay. Kemudian masukkan daging, masukkan jamur, lalu seasoning. Nah, kalau udah, masukkan saus spaghetti. Dimasak sebentar aja karena nanti ini akan kita panggang lagi. Sangat mudah ya buat topping. Untuk topping juga opsional. Kalau udah, dia pasti udah agak lebih mengembang tuh adonannya selama kita membentuk adonan yang lain. Kemudian memberi topping. Ini langsung aja kita beri olesan. Untuk olesan juga boleh nggak dioles dengan kuning telur. Hanya disemprot air susu juga nggak masalah ya. Lalu kita beri topping wijen hitam atau wijen putih opsional. Boleh pakai topping, boleh nggak. Dan ditaburi dengan keju parut. Pembuatan pide pizza ini lebih simpel daripada pembuatan roti biasa ya karena kita kerjakan secara berurutan aja. Masuk ke loyang, udah selesai satu loyang masukkan. Kemudian kita bentuk lagi yang berikutnya. Jadi bertahap ya. Tentunya oven udah kalian panaskan terlebih dahulu. Kemudian kita panggang dengan 190 derajat celcius. Aku itu 15 menit. Sesuai dengan oven masing-masing tentunya sampai golden brown matang seperti ini. Selagi hangat olesi dengan butter atau margarine. Nah kemudian setelah ini masuk loyang yang kedua. Jadi bertahap aja buatnya satu loyang, satu loyang, satu loyang. Jadi pada pembuatan pide pizza ini nggak ada waktu diistirahatkan setelah dibentuk ya. Karena dia otomatis akan terus mengembang saat kita membentuk adonan-adonan berikutnya. Ini dia hasilnya sangat kenyal, chewy, tapi tetap empuk dan lembut. Dengan kita menambahkan cuka itu bisa menambah kelembutan dan juga keawetan. Dari pide pizza yang kita buat ini. Jadi karena kita menggunakan tepung terigu protein sedang atau sorba guna. Tentunya dia menggelembungnya itu nggak seperti kalau kita menggunakan tepung terigu protein tinggi. Karena memang umumnya adonan pizza itu tidak menggelembung ya. Seperti roti justru dia flat. Tapi tetap mengembang agar tetap ada bagian yang lembut-lembutnya. Nah ini chewy banget ya. Tidak cuy tapi lembut. Bagian dasarnya itu lebih sedikit garing karena tipis dan datar ya. Nah ini dia hasilnya. Sangat sederhana dan mudah tanpa telur pastinya. Tanpa mixer. Karena umumnya adonan pizza itu juga nggak menggunakan telur. Nah ini dia hasilnya kurang lebih aku kalau nggak salah ini mendapatkan 12 buah ya tergantung ukuran besar pizza yang kita buat. Semakin kecil ukurannya tentunya akan semakin banyak. Oke ya. Nah sampai disini dulu resep kita hari ini. Thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.